Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat petani semua Cuaca hari ini sangat bagus Ini cuacanya cerah Secara hati saya hari ini Nah guys Jadi kalau tanam semangka ini Gimana ya Kalian gak perlu pusing-pusing Untuk melakukan perawatan Ini yang jadi pembahasan adalah Masalah sortir-menyortir Nah Jadi Untuk tanam semangka ini Ya Kita bebas bereksperimen Sendiri Boleh kalian Lakukan Penyortiran buah Dan juga Boleh tidak melakukan penyortiran buah Nah jadi selama ini Mungkin Banyak Para master Para guru-guru Yang mengajarkan pada kita Tentang masalah penyortiran Dan tidak penyortiran Tapi kalau Kalau saya Sudah pernah saya melakukan Baik itu Disortir Dan yang gak disortir Kemudian Yang cabangnya Dibuang Dengan yang tidak dibuang Terkadang kita Menanam semangka ini Disortir pun Tapi tetap Ya seperti itu Buahnya Ada yang besar Dan yang gak merata juga Kemudian Masalah pemangkasan Terkadang kita Pangkas tujuannya Supaya Agar nutrisi tanaman itu Nutrisi pupuk yang kita berikan itu Fokus kepada buah yang Kita Pelihara Tapi kadang-kadang Kenyataannya Penyataannya Hasilnya juga Enggak sesuai dengan Yang kita inginkan Nah Jadi Baik itu Disortir Dipangkas Saya rasa Itu sama saja Karena Sudah Saya buktikan sendiri Di musim-musim sebelumnya Nah ini Saya perlihatkan Buahnya Ini Nah ini Sudah Satu jengka lebih Ini bobotnya Sudah Enam kiluan Kalau ini Nah ini Ini lumayan besar Ini yang nampak saja Itu ada juga Itu Nah itu Itu nampak juga Dan Alhamdulillah Lumayan besar Nah untuk penyortiran Kalau kalian ingin melakukan penyortiran Ini sekedar saran Buah yang wajib disortir itu Yang seperti ini Nah ini dia Ini Buah yang seperti ini Ini buah yang dikatakan Enggak bagus Enggak bagus itu Kategorinya Dianya bentuknya Enggak lonjong Enggak lonjong Dia kunteten Nah Ini dia Ini Enggak bakalan besar Kalau mau kalian sortir Tapi kalau saya Saya pribadi Ini saya biarkan saja Walaupun nanti Enggak bisa dipanen Enggak ada masalah Yaudah Kita biarkan saja Kasian kalau dibuang Itu sih Prinsipnya Jadi biarkan saja Dan disini Banyak juga Buah-buah pucuk Yang baru jadi Nah ini saya tunjukkan Ini juga Enggak bakalan jadi Gak bakalan jadi Artinya Enggak bakalan besar-besar Nah Jadi nanti sebelum besar dia Tanamannya itu Udah tua sendiri Jadi kalau udah tua Tanamannya ini nanti Bakalan Ya mati Kemudian waktu Panen itu Dia paling lama Itu umur 70 hari Itu pun udah Terlalu lama Kalau kami disini Biasanya rata-rata Umur 55 sampai 65 hari Nah ini juga Ini Kalau memang mau disortir Ini dia Nah ini Ini bentuknya kan Enggak bagus ini Inilah Buah yang wajib Kita sortir Wajib kita buang Kalau mau disortir Tapi kalau saya Saya biarkan saja Kasian Biar saja dia tumbuh Walaupun gak menghasilkan Tapi ya udah Biarkan saja Kalau memang kurang pupuk Ya nanti pupuknya Waktu pengocoran Kita tambah saja Kita tambah Kita tambah Dan kita tambah Dan kalau untuk Melakukan penyortiran Ini udah gak Tersortir-sortir ya Karena Banyak Banyak buah yang Mau disortir Nah ini 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 walaupun dia besar Walaupun bagus Tapi nanti hasilnya Gak bagus ini Nanti bakalan jadinya Seperti ini juga Nah ini Bakalan seperti ini Kalau mau disortir Berarti Buah pucuk itu Semua harus kita sortir Karena Kita pilih Buah-buah yang besar saja Nah ini Nah Kemudian Ada juga yang buah Gak bagus juga Tapi dia besar Nah ini Ini dia Nah ini Jadi kalau ini Kalau ini mau kita sortir Ya sayang kan Ini paling nanti Buahnya ini Sekitar Dua kiluan aja Ini Gak bisa besar ini Otomatis Gak bisa besar Nah guys Seperti itu Kira-kira Kalau untuk pemangkasan Ya memang pemangkasan Juga Sama Pemangkasan dan penyortiran Tujuannya supaya Nutrisi pupuk Yang kita Berikan Supaya itu Fokus ke Pada satu buah Fokus pada satu buah Nah Jadi buahnya Maksudnya Biar bisa besar Paling besar gitu Terkadang gak juga Karena Gimana ya Benih yang kita tanam itu Memang Dia kualitasnya Memang gak bisa Lebih dari 10 kilo Kadang-kadang pun Ada yang dia 15 kilo Tapi Itu hanya Beberapa buah aja Dan disini belum pernah Satu buah itu 15 kilo Disini Ya banyak faktor Sebenarnya yang menyebabkan Selain dari benih Kemudian faktor tanah juga Gak mendukung Tapi kalau di daerah Gambut Contoh Di daerah Kepulauan Riau sana Daerah Pekanbaru Kalau disana Rata-rata memang Tanaman semangka itu Besar-besar Karena memang Tanahnya juga mendukung Demikian Kalau disini Tanahnya itu Rata-rata galong Berpasir Dia keras Jadi Tentunya Nutrisi Alaminya itu Memang sudah sedikit Apalagi disini Rata-rata yang tanam semangka itu Di persawahan Jelas Kalau di persawahan itu Tanah itu selalu diolah Secara Keberlangsungan Secara terus-menerus Tanam padi Kemudian tanam semangka Jadi tanahnya itu Semakin lama Semakin kelas Ditambah lagi Penggunaan pupuk Kimia Yang banyak Karena Gak bisa dipungkiri juga Kalau gak menggunakan pupuk Kita gak punya hasil Kalaupun ada hasil Dia gak maksimal Nah Jadi faktor Besarnya buah itu Sebenarnya Bukan karena Disortir Atau gak Kalau menurut saya Kalau menurut Sampean-sampean Itu Mungkin beda lagi Itu alasannya Kenapa ini Gak saya sortir Itu dia Jadi kalau disini Tanam semangka itu Bisa aja beratnya Rata-rata 6 kilo Ya itu udah cukup bagus Istilahnya Kalau yang Di bawah 3 kilo itu Lebih sedikit jumlahnya Dari yang Beratnya itu Rata-rata 6 kilo Kalau yang di bawah 3 kilo Bahasa disini Namanya Kimpu Kalau tempat Kalian Saya kurang tahu Kalau disini Namanya Kimpu Jadi kalau udah Dibawa 3 kilo itu Kita jual itu Harganya gak per kilo Tapi dia per biji Biasa dia Dibatas 2 kilo setengah Sampai 3 kilo itu Dia satu buahnya Sekitar 2 ribu Nah gitu lah Tergantung harga Harga juga sih Nanti dibawa 2 kilo setengah Sampai 1 kilo Nanti Harganya 3 biji itu 2 ribu Nah demikian Di sini Cara menjualnya Padahal Kalau kita beli Di pasar Yang harga 2 kilo setengah Terp di Dihargai per kilo Nah itu Hanya permainan Apa ya Permainan pasar Nah ini Buahnya banyak Yang sembunyi Jadi sebenarnya Baiknya Tanaman itu Itu tergantung Tergantung dari Suburnya Baiknya buah Tergantung dari Suburnya Tanaman yang Kita tanam Kalau tanamannya Bagus Sampai usia Berapa ini Kalau Dia 50 hari Aja lah 50 hari Tanamannya masih Seperti ini Masih hijau Royo-royo Itu dikategorikan Tanamannya bagus Tapi terkadang Karena Banyak penyakit Usia 50 hari Pun dia sudah Gak bagus Tanamannya Banyak yang kering Jadi kalau Tanamannya udah Gak subur Otomatis Buahnya juga Gak bagus Nah seperti ini Tanaman yang gak bagus Itu Ini dia kering Akibat Layo Fusarium Nah ini dia Jadi batangnya itu Berjamur Batangnya berjamur Ini udah bolak-balik Disemprot Menggunakan Bungi sida Tapi ya memang Seperti ini Kalau penyakit Semangka merah Ini ya Seperti itu Dia Terkena layu Nah demikian Jadi guys Kalian boleh Boleh disortir Dan juga Tidak boleh Eh dan juga Enggak disortir Ini juga gak masalah Sebenarnya Banyak faktor Yang menyebabkan Buah itu besar Dan kecil Dan gak bangkit Karena ini Saya Saya lakukan Karena sering Nanam semangka ya Jadi paham betul Udah semua Ada pernah dicoba Ada yang Potong pucuk Hanya ditinggalkan Tiga Tiga apa namanya Tiga cabang Kemudian Tunas airnya Dipangkasi semua Kemudian Penyortiran buah Banyak macam-macam Tapi hasilnya tetap sama Gitu loh Makanya semuanya Sudah dicoba Sudah eksperimen Nah ini Semuanya sudah Dieksperimen Sudah dicoba Sudah dicoba Semuanya Tapi hasilnya tetap sama Masalah cuaca Juga mempengaruhi Mempengaruhi Tanaman semangka Kalau dia musim kemarau Kalipun Gak bagus Kadang-kadang Serba Serba gimana ya Memang kalau bertanding Gak bisa digurui lah Yang jelas Gak bisa digurui Nah ini buah pucu Jadi kalau seandainya Ini disortir Buah pucu ini Kan sayang gitu loh Ini buah pucu ini Ini bubotnya Tiga kilo ada Kan sayang Apabila disortir Nah kalau untuk Melakukan penyortiran itu Apa namanya ya Usianya itu Di saat usia-usia Buah itu masih muda Rata-rata Kalau ingin menyortir Rata-rata Buah pertama itu Buah yang satu kilo Itu udah mulai kita Melakukan penyortiran Karena penyortiran itu Tujuannya untuk Menghemat Menghemat ya Supaya Nutrisi itu Gak dimakan oleh Buah yang gak bagus Nah Sementara kalau Buah Masih umur-umur 35 anari Itu rata-rata Satu kilo Sementara buah pucuknya Juga nanti bakalan berbuah Kita juga gak tahu Buah pucuk itu Kadang-kadang mau yang besar Dan mau yang kecil Nah seperti ini Ini buah batang Ini buah cabang ini Ini buah cabang Ini buah cabang Terganggu selera kita masing-masing Kalau kami disini Alah Udah lah Gak usah disortir Disortir Biarkan aja Gak usah dipangkas Dipangkas Biarkan aja Nah ini satu batang Ada buahnya dua Nah ini buahnya dua Ini sengaja dipelihara Dan bobotnya juga gak terlalu besar Tapi masih bisa masuk timbangan Karena ini beratnya Tiga kilo Gak bisa dia lebih dari Lima kilo Jadi guys Ya itulah Pertanian Pertanian ini Gak bisa digurui Gak bisa menggurui Gak bisa Gimana ya Gak bisa lah kita Harus seperti ini Seperti itu Jalani aja Contohnya mengenai pemupukan Pemupukan gas terus Selera kita masing-masing lah Kesimpulannya Mau seperti apa Kita buat Selera kita Karena sejatinya Pertanian itu Gak ada Petani yang Jago Semua dalam proses Pembelajaran Itu sudah diakui oleh Petani-petani senior Di negara kita ini Gak ada petani yang hebat Gak ada petani yang jago Nah pertanyaannya Kenapa saya selalu membuat video Saya Membuat video Hanya untuk mengedukasi Teman-teman semua Anak-anak muda Yang nonton video ini Supaya Mau Bercocok tanam Itu aja Mengedukasi Bukan niat mengajari Kalau mengajari Kalian yang menonton ini Mungkin lebih hebat Daripada saya Lebih jago Lebih berpengalaman Nah Jadi Itu aja Kesimpulan dari tujuan Saya membuat video Oke guys Durasi sudah Panjang Saya sudah hidangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Bahagia Dan selalu Tersenyum Bye Jangan lupa Jangan lupa